Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk memastikan persiapan menyambut jamaah calon haji asal Indonesia pada musim haji tahun ini. Di hari ketiga kunjungannya pada Kamis 9 Mei, Menteri Agama melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas hotel MR Elite di wilayah Syamaliyah, Madinah yang berjarak sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi. Selain meninjau kamar di hotel berkapasitas 1.400 jamaah ini, Menteri Yakut juga melakukan pemeriksaan terhadap kamar mandi yang dinilai cukup menyulitkan jamaah lansia. Ia meminta agar jamaah lansia ditempatkan di kamar dengan fasilitas kamar mandi yang lebih aman. Tempat mandinya itu di dalam batak, jadi harus keluar masuk batak kalau orang-orang akan susah. Kita bisa minta supaya lansia itu ditempatkan di kamar yang kamar mandinya tidak ada bataknya, jadi bisa langsung ke shower. Menteri Yakut juga berkunjung ke Miss Mary Kitchen di wilayah Hatim, Madinah. Di tempat inilah, makanan untuk jamaah calon haji asal Indonesia diolah dan disediakan selama berada di kota Madinah. Di tahun ini, Miss Mary Kitchen melayani makanan untuk 11.000 jamaah Indonesia setiap hari. Jamaah calon haji Indonesia dijadwalkan mulai tiba di Madinah pada 12 Mei mendatang. Mereka akan tinggal selama 9 hari sebelum berangkat ke kota Mekah. Tim kantor berita antara mewartakan.